Intro Halo semuanya, kembali lagi sama MovieCrop Gimana kabar kalian hari ini? Kita doain semoga selalu sehat dan bahagia Di video kali ini, kita akan kembali menceritakan Sebuah film penjari bencana Film berjudul Fukushima Yang diilis pada tahun 2020 ini Adalah film garapan sutradara Setsuro Makamatsu Menceritakan bencana yang terjadi di Jepang Tepatnya pada tahun 2011 lalu Dimana, pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Mengalami kebocoran Akibat gempa dan tsunami besar Dimana keseruan film Fukushima ini? Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke alur filmnya Film diawali dengan scene Dimana gempa bumi berkekuatan 9, skala liter Terjadi di Jepang Tepatnya di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir Yang ada di Fukushima Daiichi Semua karyawan berlarian menyelamatkan diri Di sisi lain, kepala PLTN di sana yang bernama Tasio Isaki Berusaha memasang batang kontrol untuk melindungi reaktor nuklir Reaktor nuklir di PLTN Fukushima Totalnya ada 6 reaktor Dimana, saat itu hanya 3 reaktor nuklir yang diaktifkan Yaitu reaktor nomor 1, 2, dan 3 Saat gempa terjadi Listrik di sana sempat padam Namun akhirnya bisa menyala kembali Menggunakan generator listrik yang ada Oleh karena itu Reaktor masih dapat dipantau Dan dalam keadaan stabil Satu jam setelah gempa terjadi Sirene perenyatan tsunami berbunyi Dan dikabarkan Bahwa tsunami setinggi 10 meter akan menerjang wilayah Fukushima Tsunami itu benar-benar terjadi Tsunami besar menerjang kawasan pembangkit listrik di sana Dan membuat generator di sirkong selet Serta listrik kembali padam Yang terakhir Asal Padamnya listrik di sana adalah hal yang mengkhawatirkan. Hal itu, karena pompa air yang berfungsi sebagai peninggir reaktor nukri ikut mati dan dapat menyebarkan overheating atau suhu terlalu panas. Hal itu dapat memicu ledakan. Di dalam reaktor nuklir. Manager PLTN bernama Yoshida menginstruksikan untuk memanggil pemadam kebakaran untuk mengalaikan air ke reaktor nuklir supaya tidak terjadi overheating. Ternyata, pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau lokasi PLTN karena terjadinya tsunami. Manager PLTN segera menghubungi badan penanggulangan nuklir. Tapi sayangnya, sang kepala masih berada di luar negeri. Di sana hanya ada seorang penanggung jawab yang tidak bisa mengambil kebijakan. Saat ini suhu di dalam reaktor nuklir semakin tinggi dan ditakutkan akan terjadi pelelehan inti nuklir. Lebih parahnya, alat pengukur suhu pada reaktor tidak berfungsi karena listrik yang padam dan menyebabkan para teknisi tidak tahu sudah seberapa panas suhu di dalam reaktor. Katup pengisir air juga tidak bisa dibuka secara otomatis akibat padamnya listrik. Oleh karena itu, Isaki menyuruh dua orang teknisi untuk membuka katup secara manual. Ketika kedua teknisi itu masuk ke ruangan reaktor nuklir nomor 1, ternyata paparan radiasi nuklir di sana sudah cukup tinggi. Namun, akhirnya kedua teknisi itu berhasil membuka katup air reaktor nomor 1 secara manual. Katup reaktor nomor 2 dan 3 ternyata memiliki katup elektrik yang menggunakan baterai, sehingga masih aman. Isaki lalu melaporkan keadaan di setiap reaktor pada Yoshida. Yang kemudian, Yoshida bersikeras supaya pemadam kebakaran bisa datang ke sana. Yoshida juga memerintahkan untuk membukaan aki mobil, yang digunakan untuk menghidupkan alat parameter tekanan. Setelah itu, diketahui kalau tekanan di reaktor nomor 1 sudah mencapai 600 gelopaskal. Sedangkan benjana penahan reaktor hanya memiliki kemampuan sebesar 427 kilopaskal. Hal itu berarti reaktor dalam keadaan siap nondak kapan saja. Isaki kemudian mencoba melakukan pencegahan ledakan, dengan memberikan ide untuk membuat ventilasi di reaktor nomor 1, guna membuang tekanan melalui pipa keluar. Akan tetapi, masalahnya hal tersebut belum pernah dicoba di pembangkit manapun. Dan karena tidak adanya listrik, ventilasi harus dibuat secara manual. Isaki lalu meminta persetujuan dari Yoshida dan beberapa petinggi negara. Dan akhirnya, dia diberikan izin untuk membuat ventilasi reaktor. Yoshida dan Isaki pun sudah setuju untuk melakukan misi bunuh diri, karena resiko yang ada sangatlah tinggi. Pembuatan ventilasi pun harus dilakukan oleh teknisi senior. Sedangkan teknisi muda tidak boleh melakukannya, karena mereka adalah sebagai penerus aset negara di masa depan. Isaki lalu menawarkan misi itu pada para teknisi senior. Namun, tidak ada yang mau melakukannya. Akhirnya, sebagai pemimpin, dia berkorban untuk melakukan misi itu sendiri. Dia lalu kembali menawarkan siapa yang mau ikut bersamanya. Dan akhirnya, para petugas senior mau ikut bersama Isaki, melakukan misi tersebut. Bahkan para teknisi senior itu meminta Isaki untuk tetap di ruang kontrol dan terus mengarahkan mereka. Mereka harus melakukan tiga misi. Misi pertama adalah untuk mengontrol tekanan dalam reaktor nuklil nomor satu, yang sekarang paparan radiasinya sudah tinggi juga. Dua orang teknisi senior berhasil melakukannya. Dan tak lama kemudian, petugas memadam kebakaran datang dan segera mengalirkan air ke dalam reaktor nomor satu, supaya suhu di dalamnya turun. Misi kedua dilakukan pada fasilitas reaktor nuklil nomor dua. Dua orang teknisi senior lain masuk. Namun, paparan radiasi lebih tinggi, serta suhu yang juga lebih tinggi, hingga melelahkan sepatu para teknisi itu. Dengan sangat terpaksa, misi kedua tidak berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton! Yosida kemudian menyuruh untuk mencoba membuka kartu ventilasi dari jarak jauh. Para teknisi yang sebelumnya berhasil melakukan misi pertama, menawarkan bantuan untuk melakukan misi selanjutnya, karena mereka punya pengalaman di fasilitas reaktor nomor satu selama 10 tahun. Sayangnya, mereka masih tergolong muda, sehingga Isaki tidak mengizinkannya. Akan tetapi, karena situasi yang semakin gawat, akhirnya Isaki pun mengizinkan mereka untuk menjalankan misi ketiga. Saat itu, Isaki mendapat kabar dari Yosida. Kalau tim Yosida berhasil membuka kartu reaktor yang tersisa dari jarak jauh, sehingga udara dan tekanan dalam reaktor dapat keluar. Mendengarnya, Isaki segera menyusul para teknisi tadi untuk membatalkan misi ketiga. Saat situasi sudah mulai tenang, karena semua kartu ventilasi sudah terbuka, terjadi perdebatan pada para teknisi yang berbeda pendapat. Tapi, untungnya Isaki segera menengahi dan menghentikan perdebatan itu. Satu jam setelahnya, tanpa diduga, tiba-tiba terjadi ledakan di reaktor nomor satu. Karena sebelumnya, kartu ventilasi berhasil dilakukan dan mereka pikir keadaan sudah stabil. Banyak petugas yang melalami luka akibat ledakan itu. Berita mengenai ledakan itu segera menyebar ke seluruh negara dan sampai pada keluarga para teknisi. Karena ledakan tadi, Yosida menyuruh semua petugas untuk memakai baju perlindungan dan supaya para teknisi muda untuk mengungsi. Mereka sempat melakukan foto bersama sebelum berpisah. Masyarakat di sekitar PLTN segera diungsikan untuk menghindari paparan radiasi akibat ledakan tadi. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan karena kehabisan air untuk mendinginkan ketiga reaktor dan sampai harus memumpa air laut. Keesokan harinya, karena tingginya tekanan di reaktor nomor tiga, reaktor itu pun meledak dengan ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Akibat ledakan itu, dilaporkan bahwa 40 orang menghilang. Dalam situasi seperti itu, ternyata pumpa elektrik yang ada di reaktor nomor dua tidak berfungsi dan menyebabkan tekanan mencapai 740 kilopaskal. Yoshida akhirnya mengambil keputusan untuk meminta masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman serta para prajurit militer yang membantu mereka. Akan tetapi, para prajurit militer menolaknya karena mereka tidak akan pergi saat warga sipil sedang berjuang. Di malam harinya, ledakan kembali terjadi. Namun, tidak diketahui sumber ledakan itu dari mana. Dan saat itu terlihat, tekanan pada reaktor nomor dua ada pada angka nol, yang berarti terjadi masalah pada reaktor itu. Lalu, akhirnya para prajurit militer dan pemadam kebakaran saling bekerja sama untuk mengamankan reaktor nomor dua. Mereka terus memobak air ke reaktor untuk menurunkan suruh. Juga para prajurit militer yang melakukan water booming dari udara dengan helikopter. Berkat kerja keras semuanya, akhirnya sehudan tekanan reaktor nomor dua turun. Dan tekanan menunjukkan angka 350 kilopascal. Hal itu menandakan kalau reaktor nomor dua sudah aman dan tidak akan meledak. Semua petugas sangat gembira dan terharu atas keberhasilan mereka karena usaha mereka tidak sia-sia. Setelahnya, Isaki, Yoshi, dan lainnya mendatangi tempat pengungsian untuk mengabarkan berita baik itu sekaligus meminta maaf pada masyarakat. Tapi, ternyata mereka malah disambut layaknya pahlawan. Diketahui setelahnya, bahwa ledakan terakhir yang terjadi sebelumnya adalah ledakan kecil yang terjadi di reaktor nomor dua dan empat akibat ledakan pada reaktor nomor tiga. Akibat ledakan kecil itu, terdapat lubang kecil pada reaktor nomor dua. Dan lubang kecil itulah yang seakan berperan seperti ventilasi membuat tekanan dalam reaktor dapat keluar sehingga tekanan turun dan tidak terjadi ledakan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Yoshida meninggal karena kanker. Isaki dan para teknisi lainnya menghadiri pemakaman Yoshida yang sudah berperan besar dalam tragedi yang mengerikan. Isaki dan Yoshida merupakan seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab dalam tugas mereka di PLTN Fukushima yang hampir saja membahayakan seluruh Jepang akibat bencana yang terjadi. Kemudian, film pun berakhir. Bencana memang sangat sulit untuk diperadiksi, apalagi kita hindari. Namun, setidaknya kita harus lalu waspada jika sewaktu-waktu bencana itu terjadi. Keseriusan sebuah negara juga sangat andir dalam menangani pasca bencana. Seperti contohnya Jepang yang sangat serius menangani sebuah bencana. Sehingga, negara tersebut dapat cepat bangkit pasca terjadinya bencana. Pemerintah juga harus mendukung para pemudanya sebagai aset negara di masa depan. Yang tua tentu memimpin yang lebih muda agar memiliki kemampuan dan kelakuan yang baik, tidak malah mengajarkan kelakuan yang buruk. Contohnya seperti korupsi yang hanya dihukum dengan hukuman ringan. Pesan moral yang dapat kita ambil, jika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab yang ada di barisan terdepan dalam menghadapi masalah. dan tidak mengorbankan rekan keja atau bawahan. Nah, setelah nonton alur Fukushima ini, berapa nilai yang pantas kamu kasih buat film ini? Silahkan kamu berpendapat dan tulis di kolom komentar ya. Sekian alur Fukushima yang Mimin ceritain. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur ya. Mimin pamit. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax